Halo teman-teman, apa kabar semua? Hari ini kita bertemu lagi dengan si Gaman di kebun limau kasturinya. Apa yang si Gaman mau buat kali ini ya? Kita lihat ya. Limau kasturi si Gaman yang sekarang ini, dia sedang berbunga. Selepas bunga itu kan teman-teman, barulah dia akan mengeluarkan buah-buahnya. Apa yang kita lihat di sini kan, limau kasturi si Gaman ini kan, dia ditut. Kalau di tempat kami, biasa kami panggil tut. Kenapa ditut? Ya, ini ditut supaya adanya benih baru. Benih baru untuk ditanam kembali. Benih baru hasil tut ini teman-teman. Teman-teman, dia akan bertumbuh tanpa durinya. Dan juga dia akan berbuah dengan cepat. Nah, ini dia si Gaman ini. Apa dia mau buat ini? Dia mau berlindung di bawah sinaran matahari yang terik kali ini ya teman-teman. Mari kita tengok apa dia mau buat. Oh, dia haus sekali ini ya. Dia ada bawah air ini. Kalau matahari panas ya Gaman, baguslah duduk dan berehat. Ambil masa untuk berehat. Panas baik ini. Di saat-saat panas begini ya teman-teman, air adalah sangat penting diperlukan oleh badan kita. Bagus juga si Gaman teringat bawa air. Air mineral kali ini ya teman-teman. Di dalam bakul si Gaman ini, apa ada ini ya? Maksud saya, apa dia punya isi? Apa ini Gaman? Macam kau buka kulit ini? Apa sih Gaman buat ini? Macam dia makan buah limau ini ya? Ya, dia sedang makan buah limau. Asamba limau ini. Asam. Asamba, tengok. Itulah kau Gaman. Minum lagi Gaman. Minum sampai puas. Minum banyak air di waktu musim panas adalah amalan kesehatan yang baik ya Gaman. Sekarang ini banyak orang kena stroke haba sebab kurang meminum air di waktu musim panas. Tapi apa yang kau sedang buat nih Gaman? Macam kau buat sesuatu yang lain saja ini? Atau kau mau makan buah lagi? Memakan buah limau ini kan? Banyak khasiatnya apa? Antara lainnya ialah dia melangsingkan badan atau menguruskan badan. Tapi kau punya badan nih Gaman? Sudah kurus tadi ya nih? Oh, kau main sulap ini Gaman. Botol kau ini buat tutup. Bagaimana itu buah limau boleh masuk dalam botol tuh? Oh, ini adalah salingan si Gaman ini. Waktu dia berehat-rehat, dia main sulap pula. Betul lah Gaman, kau pandai main sulap pula ini. Itu air pun mau dituang. Kau tidak mau minum lagi ke itu Gaman. Bermain sulap sambil berehat ya. Bagus juga cara kau nih Gaman. Supaya kau tidak rasa bosan berada di kebun. Jangan saja sampai kau lupa buat kerja-kerja di kebun kau tuh. Kerja itu kerja juga. Tapi janganlah sampai tidak teringat mau berehatkan. Dan dalam masa berehat, bolehlah juga main sulap. Gaman, oh Gaman. Tidak dengar si Gaman nih. Gaman, oh Gaman. Ada lagi main sulap kah? Saya mau ikut. Oh, si Gaman bilang ada lagi. Mari kita ikut si Gaman. Kita mau pergi tengok lagi dia punya sulap ini. Oke, kita ikut saja si Gaman. Dimana dia pergi kali ini? Dan apa sulap lagi yang dia mau kasih tengok kita? Si Gaman ini kalau di kebun, banyak lagi itu main sulap daripada dia punya kerja itu. Nah, ini dia si Gaman ini. Apa dia mau buat lagi ini? Apa lagi dia mau buat ini? Mari kita tengok. Ah, ini dia punya air. Air butul. Apa lagi kamu buat nih Gaman? Kita tengok dia. Nah, apa lagi dia mau buat ini? Seperti tadi juga ini. Dia mau minum dulu ini air. Nah, betul-betul. Air apa dia minum ini? Air ajaib kali ya. Steady bah, kok Gaman. Beginilah yang bagus. Kalau haus. Kalau haus, jangan tidak minum. Tapi kalau si Gaman pegang-pegang dia punya leher ini, kemudian dia bilang haus. Itu lain dia punya maksud itu. Dia mau cari minuman yang lain. Saya paham betul dengan karakter si Gaman ini. Hai, yang ini apa yang ini Gaman? Oh, ini limau besar ini. Macam mana ini? Kita tengok lah. Si Gaman buka tutup botol ini. Nah, itu buah tidak boleh masuk. Sekarang dia tutup lagi botol itu. Kita tengok apa dia mau buat. Dia kira mau kasih masuk itu buah api botol. Bolehkah? Baik. Boleh. Boleh pula masuk itu buah itu. Sekarang buah yang kedua pula. Macam mana? Sekarang buah yang kedua. Kita tengok lah. Macam mana dia kasih masuk. Nah, itu pun masuk juga. Hai, si Gaman. Macam mana kau buat itu, Gaman? Kau ini betul-betul lah. Pandai juga kau main sulap ya, Gaman. Tidak disangka-sangka kau ini pakar sulap. Sekarang si Gaman mau kasih buang itu air dalam botol. Dia mau kasih tinggung bahwa buah kasturiel, buah limau itu lebih besar daripada mulut botol itu. Tapi heran ya. Macam mana dia boleh masuk di dalam? Tenggung, limau itu besar lah. Tidak boleh keluar di mulut botol itu. Demikianlah persembahan si Gaman di video kali ini. Ya, teman-teman. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye-bye. Jumpa lagi. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax